musik 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 jadi seperti kenapanya ke Binal ini berubah penyelesaian dari konflik yang sudah kami alami di UTI 3 masing-masing dari setiap karakternya memiliki konflik yang berbeda-beda seperti saya yang punya konflik percintaan, yaitu yang saya yang sudah berpacaran dengan Asia diberatukan samaannya tiba-tiba susah datang di kedepan saya itu konflik saya, keluarga saya Doni juga punya konfliknya Nando juga punya konfliknya dan Yaya juga punya Cacun dan Pak Rini Cacun dan Pak Rini itu manis banget dan diharapkan tadi sudah nonton semua ya tadi ya? sudah nonton semua, diharapkan finale ini adalah menjadi penutup yang manis dari trilogi di mana dibalut dengan challenge-in banget dan seru banget dan eventnya bagus banget buat karir aku dan buat segi life ini aku semuanya baik-baik belajar baik-baik ini keren sih yang di tiga sama sekarang gila sih tapi kalau menurut aku nih yang finale ini mungkin yang best moment ya karena ini itu adalah penutup yang manisnya itu ya kayak ibaratnya ini kemenangan kita ini penutupnya kita gitu ya kalau dari saya sendiri sih seperti judulnya Yowisben itu kan berbahasa Jawa yang artinya itu adalah ya sudah lah ya sudah lah berarti mengikhlaskan ya kan ikhlas jadi bagaimana dalam kehidupan kita pun semua masyarakat lah pada umumnya itu pasti akan ada problematika dan kami ini hanya sebagai kokonan yang mungkin secuil mungkin sama mungkin dengan jengan-jengan gimana ada juga nah dengan problematika itu kita selesaikan dengan pandi Yowisben aja lah gak punya pacar Yowisben besok cari pacar sekarang gak punya kerjaan Yowisben besok cari kerja jadi Yowisben itu act for move on kalau buat saya sih Yowisben termasuk salah satu film yang tayang setelah pandai 23 Pinter Biosco pertama kali dibutang bali jadi buat saya ini salah satu kenangan-kenangan harapan kita jangan sampai ada pandemi lagi ya teman-teman ya jangan lancarkan lagi jangan sampai bioskop ditutup lagi dan harus 50% lagi 25% lagi gitu dan sama-sama menyaksikan betapa entusiasme terhadap film Indonesia ya kebetulan tapi berputar bawahnya film Yowisben tapi melihat entusiasme di daerah-daerah yang masih begitu besar terhadap datang ke bioskop buat saya ini Yowisben yang berangkat bersama kami ini jadi sangat mengharukan buat saya salah satu bukti bahwa penonton Indonesia gak topok ke bioskop jadi harapan saya sih memang sesungguhnya Yowisben ini akan nempel terus di kepala masyarakat di Indonesia bahwa Yowisben adalah salah satu film yang sekali lagi menyambut teman-teman untuk kembali ke bioskop kita berapa kota empat ya kan ada Mas sendiri, Solo, Malang sama Banyuwangi itu yang paling ujung Jawa paling ujung timur kan Banyuwangi jadi kami mengelarkan film ini di tengah proses itu film syutingnya itu di pandemi jadi kami protokol kesehatan sangat lepetan bahkan kami itu ada zona-zonanya jadi ada road ring satu, dua, ring tiga ya bener-bener nangis ya udah nangis hanya nangis jadi semuanya nangis jadi disini pun itu nangisnya beneran loh gak ada disini tetesan air mata yang melalui begitu gitu kami bener-bener mendalami peran dari masing-masing karakter kami yang kami menangkan jadi diharapkan itu semuanya feelingnya juga menangkap apa yang kami ingin utarakan harapan saya seperti halnya kami, para cast dan crew kalian pun juga ketika menonton film You Wish Band dari judul ini pun sama-sama lah kita tunggu barang lah ya bahkan banyak banget yang bilang Mas aku dulu nonton You Wish Band yang pertama terus sekarang anakku udah dua sekarang aku udah lulus kuliah padahal dulu aku masih SMA gitu jadi sembari menjadi apa ya keluarga juga jadi jadi manis gitu jadi harapan kami adalah trilogi ini dibutuhkan dengan manis dan menjadi terus apa ya ada di di kebanggaan bagi seluruh masyarakat bukan cuma Jawa doang tapi di luar Jawa pun kami mengharapkan juga bisa memahami makna yang kami ingin utarakan gitu untuk membikin sekuel dari film You Wish Band ini kami dari segi kreatornya contoh dari Star Vision dan juga penulis dan juga saya sebagai seradara dan Master Cross itu selalu punya PR kami harus membuat penonton itu terhibur lagi apa yang kami tonjolkan di You Wish Band 1 ya gak bisa kami tonjolkan lagi karena penonton pasti minta yang baru terus kan jadi harus ada eskalasi disitu nah alhamdulillahnya dari You Wish Band 1 ke You Wish Band 2 eskalasi dan diharapkan pula juga ketika pandemi ini melanda You Wish Band menjadi filmnya juga istilahnya tuh apa ya baban alas lah ya yang membukakan jalan di awal kemarin dan alhamdulillah juga penontonnya banyak juga di tengah pandemi ini juga bisa eskalasi lagi jadi PR kami itu yang gak terus naik tuh aku agak gama tega pas aku ada adegan harus napar bayi tuh kata dia Bapak-bapaknya kenceng aja biar ada emosinya oh yauduh kenceng beneran gitu aduh terus aku inget banget waktu itu teknya gak satu kali tuh iya berkali-kali berkali-kali iya ini harus berburu-buru aku tuh seri banget karena aku tuh keinget kayak perjalanan kita bareng-bareng udah 4 tahun jadi kayak pas sebelum action aku udah nangis jadi kayak udah action-action-actionnya kamera siapin gitu aku inget banget gitu gak pernah kebayang sih cuman aku sama mereka sama You Wish Band itu udah punya hubungan yang sangat spesial karena kita gak cuma shootin doang karena band-nya pun akhirnya menjadi band beneran kita sering banget perform beneran off-air gitu di acara-acara yang ada di Jawa Kingur di Jawa Tengah kita sering perform jadi kalo bisa dibilang ini adalah film the only film sih satu-satu film yang aku merasa kayak itu bener-bener dulur Salawat seperti lagu yang ada di Yawesim Finale juga dulur Salawat selanjutnya temen baik untuk sahabat selamanya gitu saudara selamanya gitu jadi di Yawesim Finale ini berbeda dari Yawesim Finale yang ada di Yawesim Finale karena ceritanya lebih dalem karena gak cuma kalo yang sebelumnya kan terutama lebih banyak poin tentang pembuktian gitu tapi kalo di Yawesim Finale ini lebih banyak bermain dengan perbedaan gitu jadi seperti Nando yang latar belakangnya adalah keturunan Tionghoa dan juga punya dorongan dari keluarganya yang punya impian untuk anaknya untuk menjaga toko dan segalanya dan punya ibu tiri gitu jadi sangat-sangat dalam gitu jadi aku tuh malahan sama keluarga aku aku tuh lebih free papaku tuh lebih kayak eh terserah kamu mau ngapain aja yang penting kamu happy kamu mau pilih pacar siapa aja boleh tapi kalo di Nando aku tuh merasa kayak saudara-saudaraku yang lebih keluarganya lebih konservatif yang ketika yang mereka harus memilih pasangan harus yang kayak harus ini harus itu harus ini gitu terus nanti setelah kuliah harus jaga ini harus jaga toko gitu aku merasa kayak aku dulunya gak pernah ngerasa yang kayak oh yaudahlah gak apa-apa lu jaga toko enak dong jadi lu gak harus mikirin impian lu atau mikirin ke depan lu mau jadi apa tapi setelah menjadi Nando jadi wah iya juga ya berat juga ya ternyata ya untuk mendapatkan izin dari orang tua tuh susah juga ya gitu jadinya gak bisa jadi diri sendiri jadi aku merasa kayak wah gaya jadi terbuka lah karena memainkan karakter ini aku jadi merasa hidup itu masih gampang gitu dan aku punya privilege yang ternyata yang harus aku syukuri ya lucunya tuh pas reading aku tuh bener-bener gak bisa di Jawa dan Bayu pikir tuh aku orang Jawa jadi pas dateng reading hari pertama semua skripnya tuh bahasa Jawa aku langsung bilang ke Bayu baik gue gak ngerti sama sekali loh lu harus jelasin gua dan gak cuma dialognya Nando tapi semua skripnya ceritanya narasinya lu terus terasa buku apa-apa lama aku gak akan ngerti akhirnya akhirnya semuanya di-translate sama Bayu buat aku khusus buat aku biar aku bisa mengerti ceritanya apa tapi ya Saiki aku aku ya aku ya aku ya oke teman-teman jangan lupa untuk menyaksikan film Yomerses Finale yang akan di Bioskop Mulataga Namnas Desember Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati